Terima kasih telah menonton Mereka yang di Eropa tidak mementingkan seberapa mahal atau harga Yang penting kualitas Ya kita mungkin apakah di mana di pemerintahan ini yang bisa membantu pengusaha Untuk benar-benar mengedukasi pengusaha ini tetap baik kontrol Jangan sampai karena fokus seorang pengusaha ini pasti materi Tapi ketika politikontrol itu gagal Bukan pengusaha yang namanya dilap tapi bangsa ini Kemudian pertanyaan berikutnya di Eropa khususnya di Jerman Selain politikontrol apakah pasti faking listnya itu sangat menaruh contoh Minimum menggunakan plastik pasti Kira-kira apa sih yang membuat mereka tertarik Supaya kami juga selaku pelaku usaha itu mendukung contoh Misalnya pengurangan plastik, pengurangan bahan-bahan yang sudah diolah seperti itu Semua itu orang-orang berikutnya sama siap Pak Jan dari Syantar Memang benar kemarin kami ada ngobrol juga dengan Pak Jan Karena kebetulan Pak Jan mau kemenyan-nya ibu ke Jerusalem Nah kita sempat ngobrol-ngobrol Gimana cara pengiriman Kemudian mengenai dokumentasi Tadi mengenai masukan Pak Jan untuk quality control itu Ya memang benar Pak, kita banyak fokusnya itu Kalau untuk pengajaran ke UMKM dari sisi dimulai dari perizinan Nah kita memang fokus ke perizinan Karena sekarang perizinan itu sudah sangat gampang sekali dibuat oleh pemerintah Dimulai dari perbedaan usaha Baik itu CV atau PT Kemudian dari situ pengajuan untuk NIP, nomor induk perusahaan Dimana sekarang sudah diperinkas juga Kalau dulu Bapak agak kesulitan Karena harus ngurusin yang namanya kepabeanan Ke biaya cukai untuk kegiatan ekspor Sekarang cukup via NIP Dimana NIP itu mencakup kegiatan biaya cukai Selain untuk ekspor dan infor Maupun untuk yang namanya TDP Saya belum begitu yakin apakah TDP itu sudah langsung masuk Karena ada beberapa perusahaan yang mereka masih mengajukan TDP-nya secara pengajuan Seperti biasa Pak Tapi ke depannya TDP juga masuk ke dalam NIP itu Kemudian sisi lain yang difokuskan untuk pemerintah yaitu dari sisi kemasan Pak Memang selain perizinan juga kemasan kita mikir Karena kemasan itu kita pikirkan harus kemasan yang bagus Kemudian create untuk bentuk kemasannya seperti apa juga kita pikirkan Dan untuk kualiti kontrolnya sendiri Memang kita kualiti kontrol masih berharap kepada produsen Produsen itu dalam arti si pemilik barang Yang untuk melakukan kegiatan kualiti kontrol Jadi kalau memang ke depannya itu dibutuhkan Kita bisa masuk sampai ke ranahnya si pemilik barang Ataupun dalam arti yang punya produksi tadi Bagaimana sih caranya melakukan kualiti kontrol yang bagus Itu sepaling tinggal nanti kita akan coba gandeng ke SGS ya? SGS Kita bisa gandeng Kita bisa gandeng ke survei Surveyor Kalau di Indonesia ada yang namanya KSCO itu terdiri dari suku Hindu Dan satu lagi ada yang namanya surveyor Indonesia Mereka ada KSCO nya Kita akan coba gandeng Kemudian SGS juga cukup Terima kasih Mas Uda Iya Bu Sama juga nanti dari lingkungan hidup Dari sisi kualiti ini itu seperti apa Kita akan coba kasih masukan ke pemerintah Jadi terima kasih Pak masukannya Kita akan masukkan nanti ke depannya Kedalam rangka kerja Untuk jika memang dibutuhkan bantuan Baru MKM dari sisi tersebut Demikian Pak Terima kasih Ya Pak Yang terima kasih Noras Kemenyang Itu memang sangat dibutuhkan di Eropa Karena untuk Saya orang Katolik Untuk Lupa 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 memang membantu anak-anak dari petani kopi. Sekarang petani kopi ada berapa? Ada berapa di Jerman. Sekarang saya ambil. Mereka belajar bahan Jerman di Yayasan saya. Saya punya Yayasan YPTS di Jalan Sesilau. Dan disitu bisa anda belajar bahan Jerman. Kalau mau perangkat untuk kerja S2, S3 ke Jerman juga boleh. Dan saya tidak ambil uang agen, tapi anda harus membayar bahan Jerman. Bahan Jerman itu dengan bumbunya di sini. Tapi tidak mahal juga. Nah, ini saya CSR itu ngekemenyang. Oke, kemenyang itu ngekemenyang. Tapi petani kopi ya, kemenyang. Kami lho ini ada, kami membantu nenek-nenek kami yang sudah menenang kemenyang ini. Ada cerita nyapa dari situ. Itu orang-orang yang suka. Tapi betul diceritakan. Nah, itu masalah JCR ya, supaya harga kita bertanggung di bersaing. Kedua, dengan kontrol, contohnya SGS. Itu kalau jangan penting SGS Surveyor, Covid-19 disini. Itu sangat penting. Ya, karena orang itu internasional. Karena nanti kontennya itu, apakah tadi toksinnya, diperhatikan, ya. Jangan mau diperhatikan, atau... Soal itu, nggak bisa tetap, apa lembanya, bandingkan dengan negara lain. Karena kemenyang-negara lain nggak punya. Ya kan, kemenyang itu kebanyakan Indonesia tuh. Kita nggak bisa bandingkan. Sama dengan Kompos Sumatera, dibandingkan Kompi Brazil, nggak bisa. Jadi kemenyang, masih itu masih kopi, masih itu. Tapi kemenyang hampur. Mungkin nggak terima. Sekigit sekali, nggak ada banyak lah kemenyang itu. Nah, untuk itu, mereka terima. Apalagi nanti kan nggak. Tapi toksinnya, di mana-mana toksinnya, ada jat-jat kan nanti. Buat janggu itu. Membunyai penyakit. Itu nggak mau mereka. Untuk packagingnya, saya pikir. Bapak pikirkan aja, Pak. Nanti saya akan balik lagi. Kan, kalau plastik boleh satu kali. Nah, kita memang mau disini, udah plastik dalam. Plastik dalam, plastik lagi. Saya cuma buka, coba saya buka ini. Sama satu contoh. Sebenarnya, oke, nggak ada. Tapi biasanya kan, udah begini ada plastik. Ada tiga, empat lapis plastik-plastik dalamnya. Orang Jerman bilang, Sampai di mana-mana, kami nggak mau. Tapi kalau buat apa? Buat misalnya, pemerintah satu kali plastik boleh lah ya. Nanti ada plastik yang cekotong green leaf. Itu bisa kita tanya mereka. Kita ambil. Kita import kemarin green leaf itu. Supaya plastiknya itu masih plastik yang boleh buang. 6 bulan kemudian dan sebisa. Nah, itu mulai tambah. Terus, keluarnya itu adalah, Sampai kelapa. Sampai kelapa yang dimodifikasi, Sampai dia bukan jadi tangi. Dia rajin menjadi paku, pekecing. Kenapa kita harus import untuk goni, untuk goni kopi atau goni yang lain? Kenapa kita nggak buat dari sabun kelapa? Sabun kelapa bisa juga dicampur dengan ketela. Prefer ketela itu, tepung ketela. Supaya dia apa? Supaya ngeliat dia. Itu tanya lagi orang karnasih, teman-teman kelihatan. Orang di musuh juga banyak. Kita harus bersama. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa sendiri. Nah itu, pekerja itu cuma dipikirkan. Dan itu semua. Buat rumah batak. Silahkan kata nggak rumah batak pak istri. Saya punya kata apa yang imuntat di slobosa itu rumah batak. Buat etnis rumah padan, rumah jawa, rumah penyiasu, etnis atau ada dokter banyak, coba itu pak. Itu menjadi nilai jual kita juga pak. Nah ini. Jadi pekerja nya kita, kembali lagi ke SGS itu tadi. SGS boleh berpulian, kalau boleh turun nggak tidak pasti ya. Nah, pekerja nya itu buat sebegini rupa, jangan banyak pasti. Karena pekerja nya sekarang green, green apa namanya, Bob green, Bob green nggak mau lagi plastik banyak. Masalah ekspor, misalnya kelihatan ke SGS lain. Tapi siapa pak kita lanjut ke SGS lain? Tidak bisa. Karena kita nggak ngomong bilateral. Salah satu yang bapak injik buat itu nanti, saya punya, kita nanti ada kontak juga, ke Singapura. Menurutnya apa? Singapura ekspor ke SGS lain bisa. Karena kita nggak ngomong bilateral dengan SGS lain, tidak bisa. Nantinya pun. Kalau betul-betul kita tahu, kalau bapak memang mau ke Israel betul-betul, ada kontak bapak mungkin bapak di Jordana. Jordana. Di Jordana, di Jordana nanti mereka ke Israel. Tapi kenapa bapak ke Jordana? Lalu nggak kita kenal. Mendingan langsung kita yang dari Singapura. Singapura kan udah kenal masih 20 milik ya dari sini kan. Naik feri biasa dengan jauh. Jadi kita lebih kontrol dengan mereka. Nah ini hal-hal seperti ini bisa juga bikin kontaknya, kontak-kontak Rezik Bank. Kontak-kontak Rezik Bank, atau apa namanya dari FTA di Singapura, atau namanya ITPC di Singapura. Bisa kita ambil. Dengan siapa kita bisa bersama. Kalau ke Israel. Karena Israel juga mau butuh itu. Boleh Pak. Kopi jualan Israel, mereka butuh kita. Tapi karena nggak ada di lantara, kita nggak susah. Mereka ke Jerman dulu, Jerman baru Israel. Itu khusus dari kita. Tapi Israel mau butuh banget. Nah. Apalagi seperti bapak kemenyan. Uduh. Itu. Karena orang Pilger. Apa. Kalo orang. Kalo orang. Kalo orang muslim kanan. Ke Mekah. Mereka tipe hajinya kaji. Pilger. 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 Itu orang kita kembali ke Israel. Berapa ribu. Berapa ribu orang di sana itu. Tiap hari itu memakai kemenyan itu. Untuk itu Pak. Amin. Kalo ada bapak. Ngaman bapak privasi. Di Singapur. Amin di Singapur aja kontaknya. Mungkin bisa. Dengan beli pemerintahan juga. Dari ITBC. Kontaknya aja. Bagaimana kami. Ke Singapur. Di Singapur. Ke Israel. Karena kalau di sini nggak bisa Pak. Nah. Kalo ke Eropa. Terima kasih ke Jerman. Atau ke Eropa khususnya. Saya belum ada kontak. Karena saya nggak ada di situ. Nah. Nggak benar. Nggak sayang. Saya nggak ada di situ. Tapi saya dengar. Itu mereka butuh sekali. Tapi bila ada saya rentian sampel. Mungkin coba saya. Saya kasih kepada orang yang. Saya jajakin. Saya bersendirian. Ya. Kira-kira. Kira-kira. Kira-kira bisa ada pertanyaan lagi. Ya. Terima kasih penjelasannya. Cuman. Sedikit perbuangan juga. Buat kawan-kawan. Mungkin. Kalo mendengar kata komitian. Agak sakral ya. Kalo. Kita pahami. Kita pake. Untuk mandi aneh-aneh. Itu ya kan. Sementara. Tanpa kita sadari. Kita semua disini. Menggunakan kemenyan. Pada dunia. Asam sitrat. Yang itu menyan. Itulah yang mengikat. Bau parfum. Makanya. Kenapa bisa parfum. Yang harga sampai itu. Citrat. Yang tidak menggunakan alkohol. Berarti. Asam sitrat. Itulah yang menyimpan baunya. Makanya kadang. Dibuat esensial. Digabung dengan kopi. Atau singkat. Jadi harusnya seperti itu. Jadi. Kalo yang dibilang. Untuk dupa. Kalo yang kami pelajari. Itu. Kualitas nomo lima. Paling jeneknya lah itu. Makanya. Kenapa. Kuyul. Atau yang menggunakan dupa. Bisa. Bertahan sampai. Atau berwarna ratusan tahun. Karena. Asapnya itu. Asap sekemennya. Tidak akan ada serangga yang bisa. Bertahan disitu. Tanpa kita sadari. Sebenarnya ini pengawet. Sebenarnya pengenyan ini. Ya mudah-mudahan. Kita sama-sama mengedukasi. Dan harapan kami. Sebenarnya. Saya. Jauh ke sini. Karena. Umur pohon itu. Umur pohon itu. Bisa dipanen. Ketika umur 25 tahun. Bayangkan. Saat kerja. Makanya. Dia bukan. Hasil pertanian. Sebenarnya. Perhutanan. Makanya. Harapannya juga ada edukasi. Buat pertanian. Menyadap. Seperti karet. Bagaimana pengakuannya. Karena dia. Kalau di sebuah panas. Melunak. Dan tidak akan kuat. Dia melunak. Usaha kita kemarin. Di. Azkia Green Store. Itu. Minyak karo. Terus. Minyak kemiri bakar. Kemarin. Udah. Pernah. Audensi. Kemudian. Anggapannya. Waktu itu. Adalah. Kita. Diminta. Untuk. Pengurusan. PIRT. Sama. Dinkes. Dan. Kita. Udah. Ada. Minyak karo. Minyak kemiri. Minyak telon. Tapi. Aroma. Green Tea. Kemudian. Ada lagi. Minyak rambut. Minyak rambutnya. Juga. Kita. Semuanya. Prosesnya. Boleh sedikit cerita. Prosesnya. Dia. Dua hari. Satu hari. Kita proses. Minyak kelapanya. Pak. Nah. Kemudian. Satu hari lagi. Kita campurkan. Untuk. Rumah-rumah. Sampai 20 jam. Minyak kelapa. Minyak. Semuanya. Itu. Sangat sebenarnya. Dibutukan di. Negara-negara begin juga. Tetapi. Yang sangat-sangat. Kita sering. Kita. Bukan kualitasnya. Kualitasnya. Bagus. Cuma tadi. Pocara pembuatannya ini. Maaf ya pak ya. Harus bersih. Apalagi. Saya mau cerita. Di Cina. Mungkin. Kenapa kita bersaing. Orang-orang di Cina. Dicari tonggok gitu. Saya tahu ya. Orang-usaha pulang besar. Bu. Besar sekali. Anda tahu. Mereka melupakan di situ. Tidak bisa. Itu di ikan di rumah-rumah dibuat. Makanya kalau pagi pagi. Ya. Home industry. Kalau mereka pagi pagi. Misalnya. Dalam televisi Cina. Pagi pagi. Bawa. Apa-apa. Apa-apa gitu. Perusahaan itu. Itu. Bukan. Bukan. Bukan diproses. Tapi nanti. Perusahaan itu mengambil lah. Yang nama besar. Gitu. Kenapa. Tapi di rumah. Bersih. Buat gitu. Misalnya. Apalagi minyak ya. Melantai seperti ini. Bersih ya. Terus juga. Apa namanya itu. Mejani itu. Kalau gak gelas. Tapi ada juga seperti seng. Apa namanya itu. Kayak kita. Kayak seng. Bukan seng. Tapi ada. Aluminium lah. Aluminium ya. Bersih ya. Bisa dicampu gitu. Orang yang membuat juga. Pakai musuh. Apa yang dicampu tangan. Sampu tidak. Ada masanya. Ada kain. Kita dicampu itu. Kadang-kadang disini kena. Lembap tuh. Di Jerman itu juga panas. Tapi ini gak lembap. Kering. Kalau lembap itu. Cepat. Cepat basi. Cepat itu yang buatnya. Tapi kalau membuat. AC. Kulur angin. Boleh. Gapapa. Itu bu. Kita gak untuk. Dikonsumsi bu. Begitulah. Untuk dioles aja bu. Ya. Hello. Ini batu bu loh. Keput konsumsi gini. Geruk bu. Merah. Uuuuh. Mati orang. Karena kan. Kekebalan tubuhnya. Dikak kebalan tubuhnya. Saya kalau dekat kucing. Kucing. Semua kulit tubuh saya. Gakak-gakak. Hanya dekat kucing aja. Jumlah saya lulus. Ada orang makan kucing apa-apa. Kucingnya dikair gue. Itu. Maksudnya itu. Itu. Kebersihan kita itu. Bisa kalau kita menganggapin. Bisa. Bisa. Hygiene. Higiene. Sama ini gimana. Hygiene. Bisa. Bisa Pak. Bisa. Kita masuk ke sini aja. Maaf ya. Bisa 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 Bisa. Bisa. Bisa Bisa. Jadi orang yang masuk. Oh. Lumpai kucing lihat sepatu. Sepertinya harusnya wimpin. Di Jawa mereka pula. Saya gak juga berbisa. Di Jawa pula. Apa di Jawa. Kenapa Sumatera gak bisa? Ah Sumatera. Eh Pak gila lu. Oh suputin tadi. Mereka gak mau gini. saya keberasaan kita punya buah loh atau di Pancasimalinga itu buah, ada pece-pece, ada gitu tidak bisa saya kalau dari Pancasimalinga saya cuci dulu, kakak saya bilang gak perlu cuci, nanti jadi bukaan saya gak mau cuci dulu semua, baru saja masukkan kulkas tetapkan di situ higienanya itu karena kita lembah wet kita punya Sumatera itu wet gak kering, boleh mungkis beras tadi agak kering ya tapi semua lah Sumatera juga gitu tapi gak berat di Medan, itu wet gitu kamu belum bisa di Medan harusnya memang ada AC tapi ini pun ruangnya loh ya about 20 20 berat 21 berat lah gitu tapi terlitalah, higiena, higiena, higiena nah, aku boleh tinggal dinding ke dalam bukan, ke tubuh, ke rambut kalau mau nyerontok dia pakai gitu, mau nyerontok susah sama temennya juga gitu nanti orangnya pakai untuk parfum dia begini ke parfumnya tiba-tiba kontennya ini cuma usahakan bahasa inggris atau kalau sekarang ada computer dan google ada google transfer kontennya itu harus berbahasa yang negara itu tuju mungkin dihebrace mungkin dihebrace mungkin dihebrace Israel misalnya kalau orang ini kontennya itu cuma buat dalam bahasa bahasa mereka jadi orang-orang itu udah ulangi, ulang-lagu, 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 ulang-lagu berarti ya kan berapa sih kamu bayar untuk terjemah lima puluh, lima seribu, oke berapa sekali kan udah tahu nah itu, nah higiena pertama itu dan itu tadi SGS, apa ya SGS, kalau aku bilang SGS saya nggak tahu disini Sukovindo tapi pak, saya nggak maaf pak pak, saya dari, bakal ada pemerintahan kami dari perusahaan kadang-kadang pak, pengurusan kami ke Sukovindo ini dipersulit bagaimana itu ya kan dan saya juga ada teman saya juga itu, Sukovindo dipersulit seperti gini ya nggak ada, nggak ada di sini kepalanya menetangani, segala macam padahal kita kan butuh time is money nggak bisa, kalau kita udah masuk ke laboratorium kita tunggu tiga hari, jangan 10 hari karena kan mereka juga produksi nah itu perlu pak mungkin dari bapak bapak diperhatikan buat kami yang pengusaha ini supaya ya kan time is money tadi jangan lagi credit lagi pak karena credit sebagai credit kita mati pak jadi kalau pertama harus money money, 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 melangkah money itu kan setujuan karena itu susah kita bilang itu dipermudah dipermudah tapi dipermudahnya itu benar-benar lah sama-sama kita permudah gitu begitu juga sedikit pak untuk menghimbang kepada pemerintahan dari pengusahaan-pemusahaan kan gitu ya ada yang lain? saya, ini buktama jenis terima kasih bu salam C, bu kopi ya bu ya kebetulan saya bu menangani mewakili dari asosiasi kopi Sumatera Utara bu ya kita baru kemarin memperdiri pendiriannya di bulan Januari kemarin bu kita baru bentuk operasi tapi belum dipukul dengan notaris bentuk operasinya ini setelah kita proses bu nah, saya sendiri menangani brand saya itu kopi Jangkar kemudian ada beberapa juga dari teman-teman petani kopi juga kita menangani bu nah ini mungkin bisa jadi langkah awal ya bu misalkan dari ketemu bapak sama ibu-ibu supaya kita bisa kita udah ada koperasinya tinggal nanti kita terkuat dengan ya bu itu mungkin nanti kita bisa mudah-mudahan bisa terus kolaborasi ya bu kita sudah laksanakan siapa bu siapa bu iya iya siapa bu iya bu iya bu iya bu oke iya bu oke bu saya udah winam ke teman ibu juga bener-bener bisa direpon ya bu dan itu kamera iya iya saya koperasi kopi koperasi ya bu kita dibawa asosiasi kopi sumatra utara iya bu north sumatra kopi association Duit ya, ini misalnya Lampak yang kita katakan Gak usah ditemukur-demukur Ini pas jembatannya aja Oke, terima kasih Mudah-mudahan nanti bisa di jembatan Saya siap di jembatan Asal kemaksudian Siap Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Salam Taya, masalah yang juga Tapi mata saya Saya si rekan Jadi Saya dulu Kerja di bank Keluarga desainnya di bank Jadi Belajar bisnis Saya lihat Di tahun banyak call Saya buat website Mungkin bisa di luar website online Saya Pertama kali saya buat website itu Saya buat browser digital Ini riceberry dan sebagainya Sawi, sayur dan sebagainya Dan saya Iplankan Website saya ini pakai MPX Tiba-tiba Ada teman dari Taiwan Taiwan Saya bersenis pun belum Menarik dan gue wajar Tapi ya bisa lah Komunikasi saya gunakan Google Google Translate Ya bisa di pelajar Dan akhirnya Dan akhirnya Dilebaran dan saya kirim Itu mulai dari Satu tahun yang lalu Saya itu pertama Kerja di bank itu Belajar ekspor Belajar ekspor Dan ternyata saya Terimakasih Kemudian saya langsung buat perusahaan sendiri Karena buat perusahaan itu kan Online Kalau saya mau buat perusahaan Online juga Paling saya butuh pada saat itu Ini saya sendiri 500 ribu Sudah bisa buat safety Aku buat sendiri Jangan pakai calon Akdenotaris Kemudian Yang lain itu Kita tulis peta Saat itu sekarang Sudah online lagi Yang lain sekarang Cara perusahaannya Saya ingin kasih Saya ingin ke Adi-adi sekalian Yang dibawa Buat perusahaan itu Tak susah Gampang Kemudian Sampai saat itu Sampai sekarang Saya ada Kiriman terus Sayur Memang masalah yang Paling besar itu adalah Kualiti kontrol kita Kualiti kontrol Di sini Dan sampai bawah di sana Kualitasnya tidak sebebihan di foto Nah itu dia Masalah saya itu Dengan kualiti kontrol Maka saya nanti Ini kan saya masih Saya ambil tadi Bukan barang saya Barang-barang Bukan orang-orang Di sana Jadi mudah-mudahan Kedepan ini bisa Ada IP Store Yang bisa kita buat Nampil dari petani langsung Mulai sendiri Pekan sendiri Dan sebagainya Saya juga ambil barang Dari Dari malam Jawa Tiber Karena Mereka tidak ada di Di belas tadi Saya ambil dari Jawa Tiber Malam Dari Dari Surabaya juga Banyak pernyataan Karena jaman digital Ini bisa saja Kita mau dua langsung saja Saya bisa Yang penting barangnya ada Dan kualitasnya ada Kualitas dan barangnya ada Dan terbukti saya bisa Bisa menjualnya Tapi di training-training kami Begini Pak Pak Sahrija Kami mendapatkan Katanya begini Pak Ada namanya Tradisional country Non-tradisional country Ya Jadi Kami hanya Jualan ini Fokusnya Tidak ada negara-negara Yang kita dekat saja Malaysia Singapura Karena kita masih Mungkin dokumennya masih sedikit Termasuk Taiwan Dokumennya masih sedikit Kita Di dalam training itu Dikatakan bahwa Kalau ke Jepang Ke Jepang itu Dokumennya Semuanya sekali Yang akan kita sediakan Begitu Makanya Saya tertarik Saya lihat Di grup Di grup Di grup Karena ada Dialogunera Di grup ini Saya sangat tertarik sekali Kita juga Saya kan ada Buka perusahaan sendiri Kita ada join Buka perusahaan Buka PT Dan Alhamdulillah Kita sudah buat Koperasi Untuk Kita beli Cering ya Komi Ceringnya Dari Dari Kayu Nama Koperasinya Kopi Kayu Berkah Daerah Mena Jadi kita Sudah mau Lailah Sedikit-sedikit Kita ambil Cering ya Komi Cering ya Komi Cering ya Komi Cering ya Kita Tidak Tidak Sendiri Pertanyaannya Seperti itu Tadi Dokumennya Apakah Seri Atau Dokumen apa Sada Yang dibutuhkan Kalau Jerman Pernanya Pokoknya Eropa Ya Wah Saya senang sekali Karena Saya kemarin Bawa ada sampel Pak Udah pernah Dengar Namanya Sour Crowd Bisa Ada Tendak Nggak Sour Crowd Itu Dari Pol Jerman Pernah Dengar Namanya Oktoberfest Munich Oktoberfest Munich Pernah Dengar Nggak 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 Bahing Munich Jerman Pak Napa Sour Kraut Tanpa Pol Tidak Terima kasih Sembun Pake Sour Kraut Membuat Sour Pol Tanpa Mesin Tanpa Public Hanya Berkentas Cuma Di Dalam Itu Ada Saya Tidak Tau Apa Kanya Wah Gold Ber Itu Tidak Ada Saya Berbawa Dari Jerman Pak Itu Dari Saya Karena Saya Memang Kini Teman Saya Suara Tan Yang Suara Tan Ibu Junita Sentui Redaksinya Tidak Ibu Dia Dia Buat Dibuat 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 Kalau itu Harganya Cuma Lalu Manus Patrick Tidak Mau Panen Wah Saya Terima kasih Di Jerman Di Eropa Dibuat Di Hungarnya Di Eropa Itu Apalagi Yang Belgin Ke Pola Biasanya Menggunakan Salam Rauh Itu Kayak Kita Menggunakan Dau Dau Mungkin Gak Ya Hampir Begitulah Dau Bipi Tapi Ada Salam Rauh Kampung Kita Bila Kita Suka Anggung Kampung Dan Saya Teng Salam Familiar Pak Itu Salam Rauh Itu Anda Teng Itu Itu Pak Ini Lupa Permotasinya Pak Raja Seperti Raja Apa Namanya Itu Tembak Raja Pak Saw Rauh Itu Dibagi Di Raja Dia Dikasih Dipadat Terus Dikasih Pepper Sama Garam Sama Itu Tadi Saya Perfam Mereka Mungkin Kita Import Itu Seperti Apal Import Sigi 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 Tunggu Terus Dikasih Lagi Dipadatkan Lagi Dikasih Lagi Dipadatkan Lagi Dan Itu Sangat Bapak Cara Pembuatannya Gampang Sekali Ada WSS Gampang Sekali Terus Ada Bapak Gampang Sekali Buat Pol Itu Menjadi Salam Proyek Bapak Gak Perlu Nafas Switch moon Karena kita Napas kita Beda-beda Itu Dia Napas kita Beda-beda Orang Tangan Beda-beda Orang Bikanya Pakai Switch moon Dengan Tangan Biasa Mungkin Dimasuk 10 Orang Mereka 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 Ditekan Atau Mereka Pake Sepatu Sepatu Boleh Lagi Dibuat Kapis-napisin Baru Letakkan Musi Dengan Dengan Apa Itu Terapat Pak Nanti Saya kasih Bapak Pada Video Dibuat Itu Berapa Udah Itu Letakkan Dibuat Dibuat Sebenarnya Dibuat Dibuat Itu Bapak Dibuat Dibuat Itu Bisa Sampai Dua Tahun Dua Tahun Dan Orang Indonesia Seperti saya Gendut Saya Pernah Minum Itu Selalu Agak Kurung Jua Saya Tapi Saya Enak Enak Namanya Juga Itu Air Nyesal Perat Itu Tentang Pol Itu Kamu Gak Ustu Pake Air Air Nanti Untuk Bapak Jual Untuk Kesehatan Supara Yang Dibuat Bisa Purus Dan Anti Dioxiden Itu Sang Tinggi Dari Khol Nah Bapak Bawa Lagi Hanya Khol Ajaran Kasih Bawang 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 Masih 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 Katamus Hanya Kembali Hanya Masih Hanya Masih Pas Tentang Masih 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 Teman Mring Masih masuk ke tengah ke situ ya bapak rasa nanti bagaimana rasanya saya bisa bantu, kebetulan saya mau itu apa namanya bahan waktu itu saya teman-teman saya mau mencari membuat ikusi saya lagi masuk dulu maminya turun membeli investasi, karena saya lihat kalau mau kita bisa melakukan kolaborasi saya sangat senang sekali kita kolaborasi dan ini sangat-sangat terus bapak bisa buat lagi apa dalamnya misalnya mahkisah jadi macam-macam apalagi yang asam-asam itu terlalu ada jadi bisa bahkan-macam itu nggak dipasak tidak apa-apa bersih, teman lagi bersih, pelin, pelin, pelin masuk ke situ, temperatur sekitar 20, alasnya apa-apa tidak apa-apa tapi harganya saya lihat kemana bapak jalan-jalan ke supermark dia disini namanya sauerkraut s-a-u-r sauerkraut gak ada yang ganda jadi sauerkraut ini sangat tapi kita dulu keluar dari Barat Jepang atau di Eropa ke Bulgaria kita bisa ke Ukraina kita bisa ini sauerkraut, selalu sauerkraut cool, itu cool di apa ya di foto- foto kecil gini lupa nanti kebawahan gak ada yang mau coba nah kan hanya bikin dong gua dimasak gak perlu dimasak apalagi temperatur di sini nanti ada yang pakai WSA saya kasih nanti ada videonya nanti bisa saya kasih bapak gak ada masalah ya saya bisa ajari saya sampai tanggal 30 April disini tetapi saya juga gak kasih bukan sibuk sih karena saya menjaga orang tua saya saya nama saya tuh gak bisa tinggal lalu udah sehat disubuh udah sehat tapi udah udah kritis udah gak bisa lagi tapi kalau saya tinggal gak bisa tinggal disini tapi dengan orang tua ya berkehawanan tua luar biasa loh usaha-usaha sedikit mengenai ada dokumentasi untuk ekspor ke Eropa jadi kalau untuk dokumentasi ekspor itu kononnya sama pak kalau untuk kita kirim via laut pakai detail kalau untuk yang udara kan kemudian invoice ada juga tambahan tambahan itu suping itu istilahnya certificate certificate of yang menyatakan isi itu analisis itu bahwa bisa dapatkan COP nya itu kan kalau kita bisa berikan di STM jadi kita kasihkan mereka contoh sampelnya biasanya kalau untuk yang biaya esensial mereka butuh 100 mili nah nanti hasil pengecekannya itu kita minta yang dalam bahasa Inggris itu yang di COP kemudian biasa juga mereka minta yang namanya MSJS MSJS itu kan untuk mengetahui measurement kandungan daripada barang kita kirim kalau MSJS itu kita bisa buat sendiri tapi nanti yang tanda tangannya itu misalnya bapak ada orang produksi nanti yang tanda tangan biarkan orang yang menergi untuk di situ nah ada juga perusahaan di Eropa itu mereka minta yang namanya sertifikasi kadang-kadang ada karena tidak ada karena dia lebih ke BPPOM tadi Pak ke BPPOM nah terkadang kita kalau untuk BPPOM itu BPPOM itu saya punya contoh untuk esensial mungkin tadi Pak rata-rata perusahaan ekspor yang esensial dari luar negeri dia tidak pakai BPPOM nah jadi dia itu kadang-kadang tidak ada perusahaan BPPOM karena IH luar negeri mereka cuma minta kadar kadar misalnya granulnya sekian persen citronul sekian persen itu pun konten kontennya itu pun kita dapatkan dari COE yang kita ambil analisisnya dari jadi kalau boleh kami sarankan jika nanti ada komunikasi sama pihak luar nanti mereka ada kasih perseratan dokumentasinya nah itu kita penuhi dan sepanjang yang kita ikuti dari kredos ke untuk dokumentasinya itu masih dokumentasi yang bisa kita penuhi jadi bukan dokumentasi yang agak sulit terus mereka kadang-kadang nanti minta gini Pak kalau misalnya ke Eropa atau ke Jerman itu ada dokumen yang namanya yang tadi saya informasikan ada GSP itu untuk mendapatkan kemudahan mereka impor barang disana itu supaya impor fee-nya misalnya gratis bagi si penipor disana ada itu form-nya form A form A itu KSP yang dibikin adalah satu pengundahan yang diberikan oleh negara-negara maju negara-negara maju itu disana Amerika Jerman termasuk di dalamnya Perancis Italia Spanyol negara-negara maju yang diberikan kepada negara-negara perbankan jadi diberikan fasilitas itu sebagai pengurangan harga supaya harga kita di negara tujuan bisa masuk kemudian tadi dokumen-dokumen yang lain itu yang biasa diintarkan juga kalau untuk barang-barang yang masuk barang yang diawasi misalnya kopi tadi dari Indonesia kita butuh yang namanya spec kalau dulu spec itu dia spec sementara sementara itu dalam arti setelah satu tahun kita sering melakukan ekspor nanti yang sementara itu jadi tetap tapi sekarang bagaimana yang sementara apa kalau untuk kopi spec itu sekarang sudah langsung diberikan waktu itu bapak bisa dapatkan spec bisa langsung berlaku dan spec ini cara mendapatkannya bapak datang ke binas biskeringat yang di nanti dari situ kita dapatkan rekomendasi rekomendasi itu kita kirimkan nanti ke deep jail ekspor yang di kalau saya ngasih itu untuk pendagang luar demi mereka kemudian nanti akan keluarkan dari rekomendasi yang dikirimkan daerah mereka akan keluarkan yang namanya spektanita surat persengan untuk barang-barang yang diawasi di ruang daripada barang diawasi tidak ada lupa yang memahankan dikurang kemudian saya import kopi itu yang kamu tukar adalah off-origin apa kamu itu cerita original CEO itu terus tadi ada ITSK CEO 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 ya analisa itu juga karantin itu nanti saya dapatkan mimpi yang saya buat ya saya dapatkan jadi MPL itu dikirimkan kita sebab saya dapatkan nanti nama kopinya itu asa dari mana dan sesuai jadi jangan dibuat sini tapi kopi semangat kopi yang dikirimkan lagi seharus mungkin yang original sertifikat atau sertifikat original misalnya nanti jadi ada original itu dan itu harus ditentangani oleh pemerintahan atau saya tidak nanti di pemerintahan itu harus ada sertifikat itu nanti saya dapatkan itu dan misalnya seperti saya nanti bisa kita sampai mau sosial juga saya punya BL saya apa yang saya minta dari apa yang saya dapatkan dari kerjaan itu simpah export ya terus nanti saya harus bawa itu ke pemerintahan di Jerman yang berarti juga harus import atau import dengan VAT atau putihannya EORI handle yang namanya itu tapi EORI itu kalau EORI itu nanti Bapak cantukkan makanan Bapak ini jadi Bapak Bapak supaya lebih apa namanya oleh masyarakat ini orang cuman Bapak jadi dengan EORI itu mereka siap pemerintah jadi orang yang di report jadi orang yang di report dari sampai mempunyai hambur karena dia tidak jelas dia tidak bisa mengeluarkan suatu terlalu hilang makanya itu harus juga di perhatikan oleh yang paham tapi yang asli itu yang utama pemerintah itu itu penting karena di karantin itu penting harus berpenting karena kadang-kadang di karantin itu ada banyak banyak ada kuat-uat mungkin karantin itu tidak biasa sudah pernah begitu mereka buat itu itu bukan buahnya tapi kecil bukan 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 buahnya kecil hidup bisa puluh itu sebuah itu kalau perubahan dari belawang seperti kami itu kalau musim panas itu sekitar 2 musim 9 hari sampai ke hambur atau ke brandon sekarang di jerman ada tiga bisa tujuan itu hambur itu brandon hafen atau tidak tapi itu saya berada di perempuan hafen terus kalau musim panas itu kalau musim ini sekitar 24 hari kenapa karena dia dia harus atau becahkan dulu es ya becahkan seluruh untuk dia makanya kadang-kadang musim ini memaham logistiknya daripada musim panas saya tidak berapa sekarang tapi 2 atau 3 tahun lalu sudah bisa kerja jadi paham kalau perbuatan juga bisa tanya-tanya seperti sekarang sudah bisa kalau panas cepat tidak perlu ada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih